Intro Yo what's up mabro, apa kabar semuanya Halo mabro, kali ini gue mau kasih tau ke kalian ya mabro ya Skin mythic apa saja yang worth it dibeli dan tidak worth it dibeli mabro ya Ini kan skin-skin kan biasanya tuh bakal direduks lagi ya Yang udah rilis ya, bakal dibalikin lagi gacaannya Supaya kalian bisa gaca gitu Untuk kalian yang telat-telat mabro ya Atau kalian misalnya telat nih skin-skinnya kelewatan Kalian bisa pilih aja di instagram At kita jubel titikin mabro Itu solusi buat kalian ya skin mythic disana juga lebih murah daripada top up gitu loh Sekarang gue udah siapin lot-lot-lotnya nih mabro Dari semua skin mythic yang gue punya ya Dari ini nih 0 sampai ke 10 Berarti total 11 skin mythic mabro Kita lihat apa saja yang worth it dibeli Atau tidak worth it dibeli untuk kalian ya mabro Diantaranya kita ada dari yang pertama deh mabro Akapa 7 radiance ini jelas sangat worth it mabro ya Sangat worth it dibeli Misalnya nanti keluar lagi dan kalian gak punya Apalagi kalian player battle royale gitu Itu penting banget nih beli ya Langsung aja top up di instagram At odzstore.com dan mabro kalo misalnya nanti ada lagi ya Soalnya ini inceran warga-warga battle royale ya khususnya Tapi tidak untuk MP MP sangat sampah mas Selanjutnya ini mabro switchblade ya mabro Nah ini menurut gue sih masih worth it dibeli mabro Tapi sayangnya masih banyak banget nih pro player yang suka banget sama skin biasa dibanding skin mythic ya Padahal mereka ini punya skin mythic mabro ya Jadi mereka tuh lebih memilih switchblade yang biasanya Mungkin lebih akurat gitu ya Gue ngerasanya switchblade yang biasa sih Gue tes gue bandingnya sama switchblade yang mythic ini mabro Kayaknya emang bener Sedangkan yang biasa ya Jadi menurut gue Kalian boleh aja gitu loh ya Beli untuk kepuasan kalian Kayak buat gaya-gayaan skin ya kan Apalagi switchblade X9 ini Inspecnya tuh sangat-sangat bagus mabro ya Menurut gue salah satu skin mythic terbaik dari Inspecnya ya Air on site-nya juga mantep ya kan Udah kayak retro-retot gitu kayak asfal mabro Tapi ya lebih banyak orang memilih skin biasanya Oke Selanjutnya itu krik 6 mabro ya Nah misalnya krik 6 keluar nih mabro Gue saranin kalian buat beli mabro Karena skin biasanya tuh jelek banget ya Air on site-nya bulet mabro Dan kalo misalnya dibandingin sama skin aja dari terbarunya Juga gue tetep memilih skin mythic-nya mabro Walaupun suaranya ya Kalo misalnya pake suppressor Lebih bagusnya skin legendary terbarunya Itu yang pernah gue review sebelum-sebelum video ini Selanjutnya ini mabro Skin mythic Raytech AMR Nautilus ya mabro Nah ini Raytech juga menurut gue Worth it sih buat kalian dibeli ini skin ya Soalnya ini ya buat gaya-gayaan oke lah ya Dan Tapi ini tuh skin gak mengubah apapun gitu loh Dari air on site-nya menurut gue ya masih Hampir sama kayak skin biasanya mabro ya Dan untuk di pro sini nih mabro Misalnya ada orang yang pake Raytech ya Pasti itu menggunakan Raytech mythic gue liat-liat ya Karena ya Raytech mythic emang bagus gitu loh Gak mengurangi performa apapun Seperti yang nanti gue akan jelaskan ya Ada skin-skin yang menurut gue gak worth itu untuk dibeli sih Jadi ya oke lah untuk Raytech masih oke Holger apalagi ya kan Holger juga masih worth it sekali mabro Dan Fennec ini juga sangat OP BTW kalo kalian tau nih Di turnamen CDSI ya Yang gue ikutin turnamen internasional dari Cina itu mabro Kan banyak nih player-player kayak gue atau tim lain menggunakan Fennec Nah untuk yang pake FOV itu Yang ADS FOV itu Dan pake skin Fennec ini mabro Itu bikin no recoil parah mabro ya Jadi worth it banget buat kalian beli misalnya dibalikin lagi nih Fennec ya Sampai di turnamen CDSI itu diband ya Dibandnya itu bukan dari awal-awal turnamen Tapi udah pas berjalannya turnamen mabro baru diband Karena mungkin ada bug kali ya dari Fennec Matic ini mabro Pokoknya ini kacau sih Ini senjata yang harus kalian beli Soalnya ini metanya juga sempet mati ya Sempet mati metanya Tapi metanya tuh lama banget sebelum mati mabro ya Dan senjata Fennec ini sama kayak M262 shotgun mabro Itu yang membawa gue sampai bisa juara gitu di major seriesnya Bahkan sampai MVP juga ya Jadi ini worth it sekali untuk dibeli Apalagi khususnya buat kalian para raster gitu Oke selanjutnya CBR4 Nah ini nih Ini yang sangat-sangat Menurut gue kalian gak perlu beli ini kalau ada ya Kalau di reduksi ya Tapi kalau misalnya kalian suka sama skinnya ya It's oke Karena CBR4 Mythic ini Legendnya itu lebih bagus men CBR Messi Kalian liat air onsetnya menurut gue ini oke banget sih ya Dan banyak pro player yang lebih memilih skin biasanya CBR4 mabro Padahal mereka tuh ada skin Mythic Ada skin Legendary Tapi lebih memilih yang biasanya ini Bahkan skin yang gue bilang CBR4 parah nih Ya Danger Claws ini mah bro Nah ini skin yang OP parah nih Around side-nya nih ya Ini skin EPK ini Sudah jarang banget ya pake ya Bahkan ini pro scene itu udah gak ada Kebanyakan pake CBR4 ini Ya Yang Messi ini dan CBR4 biasa Udah gitu aja CBR Mythic pun juga udah kayaknya gak ada yang pake tuh ya Jadi bener-bener CBR Mythic kenapa kamu gak laku ya Bener-bener keren loh CBR Mythic ini misalnya kalian skinnya udah upgrade gitu ya Redox style-nya bisa keganti Untuk style sih kalian ya Boleh-boleh aja maaf bro ya Tapi ini senjata aneh, but ya senjata alien dah Dari gue sendiri sih misalnya gue punya akun polosan ya Dan senjata CBR Mythic ini di Redox dibalikin lagi Gue gak akan membelinya ya Tapi gue lebih memilih skin legend dari CBR4-nya ya Atau memilih skin biasanya ya Karena itu lebih worth it maaf bro ya Karena around side-nya pokoknya skin yang biasanya tuh lebih enak tuh sama skin Messi ya Gue ngerasa lebih akurat Dan kalo misalnya pake CBR Mythic ini tuh kayak kurang akurat gitu loh maaf bro Pelur gue kayak masih ya ada nyebar-nyebarnya dikit maaf bro Dan dari suaranya itu menurut gue kurang enak didengar Sangat nyaring sekali apalagi kita udah menggunakan suppressor gitu Oke kita lanjut lagi maaf bro ya Dan ini dia Asphal Mythic Asphal ini juga Kalau misalnya akun gue masih polosan gue gak akan membelinya sih ya Misalnya keluar lagi ya maaf bro Soalnya Air on side-nya tuh ya keren sih Skinnya keren ya Ini skin mematikan gitu loh ya Bener-bener apa ya Bagus lah kalo di inspect Cuman air on side-nya tuh red dot ya Red dot tapi tuh dia warnanya gelap gitu loh maaf bro Buat agak long fancy gitu menurut gue gak worth it ya Dan dia tuh ujung apa air on side-nya itu kayak kurang lancip gitu kurang besar gitu loh Jadi menurut gue ini sayang sekali ya Dan pro player lainnya tuh pun juga sama maaf bro Mereka tuh lebih memilih skin biasanya nih gue kasih tau skin-skin yang cocok untuk kalian Skin biasanya ya Gue liat kayak si AMT Heaven pas Asphal lagi metanya-metanya ya Pas masih jaya-jayanya nih mereka tuh lebih memilih skin biasanya ya Air on side-nya udah begini aja tuh ya Dan bentukannya tuh lebih minimalis menurut gue daripada Asphal Mythic Double Edge ini Oke boleh lah kalian pake skin epicnya ya Nah contohnya kayak ini heat shield Ini boleh lah yang kalo misalnya kalian gak pengen polosan banget gitu Perlu yang berwarna-warna ya boleh sih menurut gue Jadi ini skin kedua yang menurut gue kurang worth it ma bro Tapi kalo kalian suka ya gak apa-apa Karena ini cuma pribadi gue ya pendapat gue aja Buktinya di kita jubel titikin kan gue memantau pasaran juga akun-akun Masih banyak kok yang beli akun-akun dengan skin ini Oke nomor 8 ini Oden Mythic ma bro ya Oden Mythic ini sangat worth it dibeli ma bro Karena skin biasanya mulut gue kurang ya Coba kita liat nih Ya kalian liat ya skin biasanya Air on side-nya sih ini jelek loh Ya gue jujur aja emang jelek gitu loh Ya kecuali ini nih ya Megalodon nih Megalodon kayaknya lebih oke lah Kalian liat kan Yang lainnya tuh kayak ada apa ya Penutup-penutup gitu loh Ketutupan Gue gak suka tuh air on side-nya begitu ma bro ya Skip banget dah Jadi ini worth it banget nih Apalagi kalian pemain battle royale Sangat oke sekali Jika kalian mau beli Selanjutnya ini ma bro Kilo 1.4.1 Ya pasti sih Gue suka banget Kilo 1.4.1 ma bro Tapi sebenernya Kilo 1.4.1 Banyak juga yang Orang tuh sukanya pake skin biasanya ma bro Walaupun air on side-nya bulet Pas jaman kapan ya Major series Satu atau dua season yang lalu tuh ma bro Ya pokoknya tim gue waktu itu menggunakan Kilo 1.4.1 yang polosan Sedangkan musuh-musuh yang lainnya tuh pada Masih yang mythic ya Masih skin yang mythicnya Dua season yang lalu deh ya Sekitar gitu ma bro Dua season yang lalu Major series Tim gue menggunakan Kilo 1.4.1 yang bukan mythic Yang biasa aja Karena sub-stick kita waktu itu Yang biasa aja tuh enak ma bro Jadi menurut gue ini worth it dibeli Ya boleh juga kalian gak beli gitu Karena yang biasanya menurut gue udah oke Walaupun air on side-nya ini Bulet ya Bulet Tapi waktu itu bener deh Banyak yang pakai perlu pelihat Dan enak juga gitu Terus lo tahun ke 10 gue ma bro M13 Morningstar Kalau M13 Morningstar Kayaknya gak usah ditanya deh ya Ini termasuk yang best seller sekali ma bro ya Boleh juga Kalian beli It's okay Bagus kok skin ini ma bro Apalagi speknya gue suka banget sama Morningstar ini Suaranya juga Kayak gimana gitu Satisfying banget ma bro Langsung upgrade-in aja Max-in ya Top-up-nya itu di Odyssey store dah pokoknya Oke ma bro sudah semuanya ma bro ya Jadi gitu aja pembahasan dari gue Untuk skin mythic yang worth it dan gak worth it Jadi tadi ya Kira-kira ada dua lah yang menurut gue gak worth it ya Tapi itu terserah kalian sih Kalian boleh membeli Karena itu hak kalian juga ya Kalian bisa menilai sendiri Kalau itu skin bagus atau enggak Karena itu penilaian dari gue pribadi ya ma bro Dan banyak player lain juga sih Yang beranggapan sama ya Jadi ada beberapa senjata yang gak gue mention Kayak DLQ, EM2 Nah itu worth it juga ma bro Tapi kalau untuk DLQ mythic ini ya Masih banyak orang yang suka pakai skin biasanya Karena ya gimana ya Kayak gak ada scope gitu loh Kalau DLQ mythic ma bro Kayak kurang real ya Bukan kalau DT banget Dan untuk senjat EM2 itu menurut gue worth it untuk kalian beli Jika kalian suka sama senjatanya ya Soalnya iron set EM2 itu jelek Asli jelek kayak apa ya Kayak swordfish mirip-mirip ma bro Gue agak ngerosting senjata Tapi ya itu pendapat gue ma bro ya kan Oke ma bro kayaknya gue udah lama banget nih Gue pake skin cyber mythic ini Dan gue akan kasih gameplay ke kalian ya Tapi menggunakan gunsmith yang ini nih Red dot side Classic red dot side Yang bawaan skinnya ini bagus loh ya Kita bisa ubah tampilan Tuh ya Jadi red dot side yang ini tuh diubah jadi ke Yang minimalis sih Keren banget dah Jadi yaudah ya ma bro Let's go Kita langsung play saja Kita langsung main Let's go ma bro Kita langsung aja gas ya Cyber mythic Entap Mana musuhnya Kalau kalian melihatnya Ini enak banget sih Kalian liat ya Ah gue dimacok Apaannya gue sih Mainnya pisau bisa nye Aku juga bisa Mati loh Gila Bagus ya ma bro ya Cuman inspectnya ini kalian liat deh ma bro Ini tuh biasa banget sih inspectnya Oke Oke Tetep aja tapi gue lebih suka pake skin yang Biasanya Yang skin biasa atau skin Legendnya Karena lebih worth it sih Mantap sekali ma bro Mantep kan I Terima kasih telah menonton Oh my god Gue udah mau ratakan enak banget itu mah bro ya Bagus ya bagus Cuman gue Apa ya Gue gak bisa menilai dari lawannya ini Betul ini lawannya Kins mah bro Ada Kins Itu yang VIP itu kayaknya Kins deh Tapi ada fans juga tuh Ocah ya kan Let's go Soalnya kalian tuh baru bisa menentukan senjata ini bagus atau tidak tuh Kalau kalian lawannya bener-bener pro player lawan pro player mah bro Gue bener-bener gak bisa menilai sih Ampun Jadi ketika kalian ini menggunakan senjata misalnya kayak apa ya Striker Kalian menang Lawan musuh menggunakan senjata shotgun striker gitu Yang menurut gue itu senjata buluk ya Ya kan Tapi Apa ya Di satu sisi tuh kalian Hanya memenangkan lawan Lawan kalian di rank itu aja Coba kalau lawan kalian tuh misalnya Lawan-lawan pro player mah bro Ini belum tentu kalian bisa Memenangkannya ya kan Yang bener-bener Apa ya Karena mengikuti turnamen-turnamen seperti major series atau turnamen-turnamen besar lainnya Yang udah keinternasional Mantap mah bro Red dotnya enak juga tapi ya Oke-oke aja sih Pakenya Mantap sekali Lawan abang sendiri BTW Tapi Lagi di joki Itu lagi ngejoki Jadi bukan akun dia Ah mati gue Tidak Bagus ya Wah gila switchblade Coba memang gila sih Hmm gila mantep banget Oke Oke juga loh pake red dotnya Tapi Tetap ingat Gue gak bisa menilai dari Match ranket ini Itu dia mah bro Oke Sama halnya dengan skin yang gue pake Misalnya skin yang gue pake Kan CB4 Gak hanya ini gitu loh Ada Yang legendary mah bro Ada yang Skin biasanya Ya kan Bener-bener Kita susah menilai dari Satu Sisi gitu Let's go Tentu What? Gila Susu-sisi bad mulu yang kill gue ya Kita di emantul bom gue Agak mabok Nengis Nice bro Nice bro Pindah base ya Hai 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 keren ya gokil kan ya oke ma bro tapi kok ngebantai-bantai padahal nih gua nilai apa ya skin yang gak worth it untuk dibeli lah ya lebih bagus pakaian biasa atau yang legendary tapi tadi mantep banget kan tapi tetep-tetep kalau misalnya gue disuruh pilih ya gue tetep memilih CBR yang biasa atau legendary gitu tapi kalau kalian memang ini membeli skin ini ya silahkan saja misalnya belum di redux di CODM saat ini juga kalian bisa ke Instagram at kita jubel titikin Mabro akun-akun disana lengkap banget yang pastinya lebih murah sekali ya kan daripada kalian harus gacha gitu dan ini gun speednya kalian bisa lihat sendiri Mabro ya tadi udah gue kasih lihat kan ya tadi gue lepas disable sih tapi ini mantep ya oke sih tapi tetep Mabro itu bukan patokan gue untuk tapi tetep Mabro itu kayaknya bukan jadi patokan gue untuk memilih CBR Matic dari berbanding yang lain gitu loh tetap tetap yang legend atau yang biasa ya udah Mabro makasih banget ya udah menonton kayak gitu ujung video kali ini Mabro jangan lupa share video ini ke temen kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya dan like-like yang banyak Mabro oke see you Mabro ya ada semuanya yudah, dede semuanya, see you next Terima kasih telah menonton!